Hi girls, it's holiday season and welcome to Indina Flame channel bagi kalian yang berjoin thank you ya dan jangan lupa subscribe di channel aku karena temanya holiday jadi aku create makeup looknya dengan tema bronze orange soalnya kayak gini jadi kalo kalian penasaran gimana cara aku dikitnya dan kita watch it kita mulai yuk makeupnya di awal aku pake ini make wrap and pipe itu aku mau pake primer dari Kiko ini matte face base cocok buat aku yang kulitnya oily ngambil bibir aku lagi agak kering, aku pake oiltment oil dari taco favor kalian yang kayak bibirnya super duper kering gitu sekarang aku mau pake foundation dari ini yang ada terberi ini yang magic foundation ini shade ketujuh terus aku mix dari Shoeimura ini yang 554 medium scent aku mix keduanya pake palette wajah ini wajahku ini wajahku beberapa lagi ada yang black out karena ada facial ini wajahku menutup gak tau gak nanti kita akan seperti nanti pake concealer kita pake concealer kita pake concealer bagian cream concealer shade nya yang lebih 2 kayak gini gitu Newton nya kayak sama 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 kulit aku jadi punggungnya selalu kayak jadi pake concealer dan pake concealer biar lebih kasi dan pake concealer dan pake concealer ini 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 high spots of the cheek ini sama biar tadi dengan 2 highlight nya dan ini kita mau contouring aku lagi nyoba nih L.A. Girl draft top sih tapi enak banget di blend ya jadi aku lagi sering pake ini aku disini ada gu aku pake ini makeup forever ini basal cream shade nya 415 ini warnanya tuh warung coral gitu ya gitu habis itu aku mau set dengan L'Oreal Mercier ini yang par susan powder ini yang agak ada crease di bawah mata di tep-tep dulu tep-tep aja pake Terus itu ke alis, terus kamu mau pake ini dari bourgeois. Ini coklat. Ini yang coklat. Aku pake spoolnya dari brown. Ini yang brown refiner. Ini dia ada spoolnya. Ini ada brushnya, buat kaya ambil yang powder brown atau kayak matte. ini aku mau napihin halus bagian terlalu kita akan nampaknya kita akan nampaknya nampaknya ini akan nampaknya kita akan nampaknya nampaknya 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai situ aku mau pakai maskara alis, ini Maybelline. Tapi terasa udah hilang. Sebenarnya kita hidalakan kulit, medium, too dark. Ini kayak dunjung-dunjung aja. ya kayak bagian depannya tuh tetep warmanya lebih mudah dibandingin dan bagian belakang next, aku mau pake primer buat eyeshadow aku pake dari MAC, Prime & Prime, dari 4H kayak bagus buat maham minyak gitu sih di mata karena temanya holiday, di Desember pengen yang kayak glam, semi-smoky icy aku pake eyeshadow dari Pat Met Grap itu aku netip temanku lagi di BS ya walaupun harganya agak-agak muras kantong tapi sih, ini pigmented banget ini bagus banget, sedikit kayak warna tulernya ini, ini kan kayak oke banget, cuma kayak sekali doang ada 5 yang metalik, satu yang MAC kita akan coba jermain sama 6 warna ini ya aku mau set dulu, mata aku pake powder aja deh aku pake powder dari MAC ini shade nya 25 yang pertama aku mau pake shade yang ini yang ini brown shade yang pertama ini yang matte ini lumayan kita lalu dilih kita tulis kita tulis, kita tulis kita tulis, 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 m刀,sign, dan ini juga. Terus, salam ekte dia, batas mana kamu pengennya keluar aja sih Karena aku pengen dari mulai, gak pengen masuk tebal banget gitu Jadi aku bikinnya warnanya kayak dirat gitu, lama-lama masih tebal Terus juga disekannya kelopak-kelopaknya Abis itu, aku mau isi sama bronze struck Bronze struck tuh ya ini Yang tengah, batasnya yang cocok ini Dia warnanya agak deep bronze gitu Coba pake tangan aja ya Wow Warnanya keluar banget tuh ya Terus gue pake tangan doang Terus gue pake tangan doang Tukan Coba kan lagi Abis itu, aku mau nambahin lagi warna yang lebih gelap dari Morphe Ini Morphe yang 350 Aku gak tau namanya sih, ada di bawah sini nih Yang kayak dark brown Di sini aku lebih gelapin lagi Supaya lebih ngebentuk Kelopak mataku Di dark brownnya semua ini yang kayak warm tones gitu ya Inner corner Aku mau pake Yang dari tetanus grad lagi Ini kayak rose gold gitu Warnanya guild trip Gila kepakenya di inner corner sini Aku akan bikin sebelah mataku lagi Opel merah ya Oke, abis itu aku mau pake buat bawah mata Kayaknya aku mau pake yang lebih merah-merah tone gitu Ini dari Morphe Morphe, dia kayak bergendi Metalik gitu Aku mau pake sekuas kiri zoeva Ini Yang 2, 3, kosong aja Ini kayak lebih pas buat bawah mata Oke Terus aku mau campur sama warna yang sebelahnya nih Ini kayak lebih glitter bergendi lagi Partikel-partikelnya lebih gede-gede Topnya buat di ujung sininya Terus kita mau pake coklat juga tadi juga Morphe itu kayak ini Yang berat-berat buat di ujungnya Biar nyambung Konek dari atas sampai bawah Seperti ini Aku pake eyeliner Pencil dari Body K Yang 247 Ini aku pake buat di Beauty Delacious Terus Terus Aku mau pake masker Aku jepit dulu Ini jepit ambil potnya dari Shoot yang murah Kira-kira yang seru Di bulan 247 Kemana ya Masih banyak Belumnya keluar total Atau pulang-pulang nekri Ngayain kiri semua Walaupun yang ngelayain Mungkin dekatnya cocok Buat acara di bulan siapa? Aku pake mascara dari L'Oreal Ini L'Evo L'Arche Pada guys Habis ini aku pake eyeliner Dari Kat Von D Yang tattoo liner Aku pake kayak tipis aja Aku pake Jadi itu Ntupnya agak 3D Tapi di ujungnya Kita juga lebih pancang Di bagian depan Oke, abis itu aku akan kembali ke muka, ke wajah Kita mau upload dulu Liftingan kita Aku pake kuas bagi-bagi Aku mau pake juga Ini kayak bedak kendalan Bisa heran kalo kayak liburan Kita lagi kayak di bulan kota gitu Acaranya sampe seharian kan Kalo kita kompetin, makeupnya tuh lebih stay, lebih tahan lama Jadi kita gak tau kayak pacar-pacar gitu Apalagi kalo lagi liburan ke luar negeri Yang lagi bisa dingin Boleh pake beraket yang tepi-tipit aja Karena tampaknya gak akan oily Abis itu aku pake blush lamp dari Shu Emura Ini aku beli yang kayak single blush lamp gitu Ini yang medium peach Shadenya 550 Gak kosong dia juga kayak Sporal tapi yang agak diserang Harus ke peach tone juga sih Aku mau pake kuas Aku budur Ini yang G1 ke kosong Kayak beauty beauty reserve ini Belum basah banget sih Aku mau pake ke luar negeri Aku mau pakemu Aku punya bordり Karena aku lurus jal wenni När backing pitcher Aku terus ngeluh Aku sek顆 Kita lanjut ke bronzer, aku pakai dari Kat Von D, Shade & Light, pakai yang sama ini, dia yang Shade & Play. Aku mau pakai kuas dari Nars, mengkabuki. Ini aku pakai di bagian wajah yang paling pilih, supaya mukanya kesannya lebih kecil. Ini kan wajuku nggak rambet ya. Bagi yang bidang itu nggak terlalu jauh, tidak jarak pakai yang terlalu banyak di atas ini. Jadi kayak cuma sampai sini aja dikit. Kalau kalian punya kayak jarak yang jauh dari antara alis ke bagian hairline, tapi rotasnya bisa lebih kayak di bronzing. Jadi aku kayak cuma dikit samping-samping sini aja. Kalau yang depannya lebih kayak lebih tirus. Ini alus ya, gimana kalau kita break minum dulu. Kalau yang emas, emas emas. Gojek ya, gojeknya di depan saya sekaligus kru, kameramen ya, atau luster. Kami minum dulu ya. Oke, next kita lanjut ke Highlights. Aku mau pakai Highlights dari Narsada Killhills. Tempat adalah Whoop. Sekiranya tempatnya dan sangri dan sangri. Tak kemudian. Pai atas. Sama-sama. selamat menikmati ke bibir aku pakai lipstick dari MAC shadenya body bed burnt orange aku pakai lipstick dari MAC shadenya smoke almond jadi dia gak matte si lipstick ini tuh gak matte sedikit efek-efek glossnya for that aku mau pakai lip gloss dari Zeya ini kayak ada warnanya si lip glossnya warnanya strong karen jadi dia kayak agar udah wangah coklat gitu tapi dia kayak lip gloss gitu aku mau kontrol hidung dulu kayak headphone di ini one finish touch aku akan pakai dari Urban Decay ininya on makeup buat nge-set makeupnya supaya kalau kita ada acara atau party seharian atau kalau ada dinner atau ada apalah peserai hari liburan ini biar tahan setanjang hari oke guys kira-kira kalian pengen aku bikin video makeup tutorial apalagi ya? kalau kalian ada ide, ada kritik atau saran taruh di komen di bawah ini ya supaya kalian suka video yang aku buat kali ini dan i'll see you guys in the next video bye!